Intro Insiden kecelakaan di mana sebuah truk kontainer Nopol B9101BF yang dikemudikan Johnny Warisman, warga Sumatera Utara menghantam satu bus yang berisi rombongan pondok pesantren dan enam bangunan. Kejadian ini berawal truk yang dikemudikan Johnny dari arah Bukit Tinggi menuju Padang dengan kecepatan tinggi namun tiba-tiba dimulai daerah Paninjauan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat mengalami rem blok. Kecepatan truk tidak terkendali dan menghantam bus rombongan pariwisata Nopol BM7784CU yang dikemudikan oleh Budiman Warga Rokan Hilir Riau yang melaju dari arah berlawanan. Bus terpelanting ke kiri jalan dan menghantam sebuah rumah. Laju truk masih tidak terkendali, kemudian tepat di depan pom bensin bitungan, sopir membanting setir ke kiri jalan yang kemudian menghantam lima bangunan warung dan rumah warga, serta beberapa warga dan sepeda motor yang sedang berada di pinggir jalan. Dalam kecelakaan ini, 23 jadi korban, satu di antaranya tewas. Semua korban dilarikan ke rumah sakit Yarsi dan RSUD Kota Padang Panjang. Akibat kecelakaan ini hingga kini di jalur lintas Padang Bukit Tinggi mengalami kemacetan panjang karena banyak warga yang berkerumunan dan kendaraan yang mengurangi kecepatan di lokasi kejadian. Hingga kini dua kendaraan yang terlibat kecelakaan belum bisa dievakuasi karena harus menggunakan alat berat dan kasus kecelakaan ini ditangani oleh satu lantas Pores Padang Panjang. Krup yang datang dari Bukit Tinggi menuju Padang Panjang setelah di TKP di Banjailayan menabrak bus wariwisata yang mana krup tersebut adalah blong. Sehingga bus yang ditabrak tadi menabrak juga rumah penduduk ada satu rumah. Setelah itu krup itu merangkak terus ke arah ke sini ke Padang Panjang. Nah dalam perjalanan tersebut juga mengenak tiga kendaraan sempetan motor dan juga lima rumah. Empat rumah, satu rumah makan. Jadi lima semuanya. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulis Tio, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!